Ya, makasih ya. Ibu terdakwa Ronald Tanur sebagai tersangka pemberi swab. Setelah kejaksaan agung pemeriksa MW secara maraton. Dan sebelumnya tersangka MW, Ibu Ronald Tanur menghubungi pengacara Ronald Tanur LR. Lalu RL meminta kepada ZR, mantan kepala balit bank diklat Kumdil MA. Untuk memilih majelis hakim yang mendengkan kasus Ronald Tanur agar dibebaskan oleh majelis hakim. Tersangka MW telah menyerahkan uang kepada LR 1,5 miliar rupiah secara bertahap. LR juga disebut oleh kejaksaan agung menalangi sampai putusan PN Surabaya 2 miliar rupiah. Jadi total 3,5 miliar rupiah diberikan kepada majelis hakim yang memutuskan ponis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan dinis serang. Sebelumnya pemeriksa kejaksaan agung telah resmi meletapkan tiga hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, Heru Hanindio, dan mengapul sebagai penerima suap dalam kasus ponis bebas Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan. Kejagung juga telah menetapkan LR atau pengacara Lisa Rahmat dan Zara Frikar sebagai tersangka kasus pemupakatan jahat suap dan gratifikasi pengurusan ponis Ronald Tanur. Kami ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV Andro Beda Ariza yang saat ini berada di kejaksaan agung. Andro, apa saja yang digali oleh penyidik kejaksaan agung hingga hari ini resmi meletapkan Ibunda Ronald Tanur M.W. Sebagai tersangka. Ya, Eva dan juga pemirsa baru saja kita saksikan bersama bahwa tadi disampaikan secara langsung oleh Kapus Penkomah dari Kejaksaan Agung bahwa terkait dengan penyidikan dan juga menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dan juga suap yang dilakukan terhadap terkait dengan tindak pidana Ronald Tanur. Tadi disampaikan bahwa penyidik ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi di pengadilan negeri Surabaya. Kemudian penyidik juga ini akan terus melakukan pendalaman lagi terkait dengan saksi lainnya. Namun untuk sejauh ini terakhirnya Ronald Tanur ini sudah didalami ada 25 orang saksi. Dan tadi juga disampaikan oleh dirdik Jambitsus Kejaksaan Agung yaitu Abdullah Kohar menyampaikan bahwa pada 4 November 2024 ataupun juga di hari ini tadi dilakukan pemeriksaan terhadap saksi MW yaitu adalah Ibu Dali Ronald Tanur. Dan berdasarkan dari kesaksian itu ternyata ada terkait dengan tindak pidana korupsi dan juga gratifikasi yang dilakukan oleh MW dan setelah ada bukti yang cukup kemudian juga berdasarkan dari keterangan-keterangan saksi bahwa Ibu Ronald Tanur ataupun juga MW ini tetapkan menjadi tersangka. Eva Bukti apa Andro yang dibeliki Kejaksaan Agung dalam detapkan MW sebagai tersangka? Pemberi suap Ya Eva kalau tadi kami sampaikan dari pernyataan dari dirdik Jambitsus Kejaksaan Agung yaitu Abdullah Kohar menyampaikan bahwa ada beberapa barang bukti terutama dari keterangan saksi-saksi tadi disampaikan juga bahwa MW ini meminta kepada pengacara ataupun juga hukumnya ini untuk menerima begitu untuk membantu terkait dengan hakim-hakim siapa saja bahkan tadi disampaikan bahwa ada uang sekitar 1,5 miliar rupiah untuk memuluskan agar Ronan Tanur bebas kemudian ditambah dengan 2 miliar dan tadi totalnya adalah 3,5 miliar rupiah bahwa MW ini dengan uang pribadinya mencoba untuk membahaskan anaknya itu adalah Ronan Tanur inilah tadi bukti-bukti yang disampaikan oleh Abdullah Kohar selain itu juga tadi disampaikan juga bahwa MW ini meminta kepada pengacaranya yaitu adalah RR untuk bisa membicarakan kasus tersebut agar Ronan Tanur ini bisa dapat bebas Terima kasih Andro Beda Rizal untuk informasi Anda Pemirsa kita akan bahas bersama dengan pakar hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan Selamat malam Kang Asep Selamat malam baik Pak, sehat selalu Salam saya juga untuk Kang Asep Kang Asep kejaksaan agung menetapkan ibu-bunda Ronan Tanur MW sebagai tersangka suap hakim Tanggapan Anda Kang Asep terkait dengan perang ibu Ronan Tanur sebagai pemberi suap? Ya, sekarang saya katakan kan ini karena masalahnya karena relasi Relasi vertikal sedang dicari di tiga hakim agung itu Kemudian relasi diagonal lah ini ya penyuapnya Jadi ya sayang ibulah sama anak Nah pasti dia penyuapnya, ya penyandang dananya Penyandang dana itulah memang harus cari Kan gak mungkin dua tuh lahir dari si orang lain gitu kan Setidaknya ya dari terdakwa atau keluarga terdakwa Nah sekarang udah ketahuan pasti dibuktikan dengan apa? Alat bukti, salah satu alat bukti adalah keterangan saksi Pasti nyanyi, LR itu kan pengacara pasti ditanya sama kejaksaan Dari mana duit? Ya dari klien, klien itu bisa yang bersangkutan atau keluarganya Dan sekarang nampak satu itu Dua, semakin lagi meyakinkan kenapa? Karena barang bukti waktu digerda itu kan ada tulisan Untuk kasasi sisa Nah sekarang tambah menguatkan alat bukti lebih dari satu Makanya kejaksaan berani menetapkan tersangka Tersangka itu karena perbuatannya Karena kejadiannya berdasarkan bukti perbuatan yang cukup Bukti perbuatan cukup itu minimum dua alat bukti Nah diduga melakukan perbuatan pidana itu tersangka Makanya si ibunya tidak akan tersangka Karena penyuap, penyuap tahu dari mana? Karena pasti bunyi itu Satu dari si LR pengacaranya Dia melakukan Kemudian juga pasti ditanya si Rika Di Rika kan dulu juga ngaku tuh Yang apa? Kurang lebih satu tilundan, lima satu kilo Perkara lainnya apa? Lagi perkara ini kan masih hangat Artinya hangat karena apa? Ya masih tahu baru kemarin kan Nah cuman yang telpun-telusir lebih lanjut Sekarang yang vertikalnya Yang lagi diperiksa di Mahkamah Agung Kan hari ini juga si Jarot Rikap itu lagi diperiksa dulu kan Apakah betul Mahkamah Agung Kan udah ketemu yang satu Ya mungkin entah janji Atau ngaku Atau apapun yang terjadi Ini harus disini Mahkamah Agung harus berani membuka Apakah ada relasi Ya Vertikal tadi Kalau eleganal udah dapat Atau digital udah dapat Tinggal yang vertikal Yang harus dicari Tidak hanya disini Saya katakan Termasuk uang satu triliun itu Masa lupa Lima perkara lah Nanti saya sebutin satu persatu kan Kalau gak mau nyebutin Baik Kang Asap Apakah pemberi swab ini tunggal Hanya berhenti pada Ibu undang Ronald Tanur MW Ya Saya pikir ini harus dibuka lebih lanjut Kalau dalam keluarga itu Kan ada kepala keluarga Gitu kan Nah Tapi mungkin juga kan Sekarang kan banyak ibu-ibu sosialita Yang punya usaha Yang punya apapun lah ya Entah jualan kue Entah jualan apapun gitu kan Ya mungkin juga Mungkin juga yang lain kan Nah Apakah nilai yang kemarin 20M itu Ya kalau tadi kan Satu Setengah Lima Gitu Nah sisanya dari siapa lagi Artinya diagonal ini Tidak berhenti di ibunya Jangan Jangan-jangan ada pihak lain Inilah Tapi ini gampang Gak usah Kita apresesi lagi ya Kejaksana Pasti kejaksana Agung dengan mudah kok Ya cuman mungkin Ya jaksan Agung lagi banyak Netapin-netapin tersangka Sekarang lagi musim Bersama dengan musim hujan Mungkin jadi Harus berbagi Artinya berbagi Nah gimana nih Nyildiki dengan Pekerjadian ini Semua terbongkar Tapi saya kira Maaf ya dengan segala orang Maksudnya Punya keadilan itu Kan ada di Makam Agung Sering saya katakan Di dalam Tuan Hukum Tapi mereka mengatakan Boleh semua beratakan Tapi kalau hakunya bener Aman kok semua Masalahnya nih Hakimnya gak bener Gitu kan Dari Surabaya Jangan-jangan juga Yang di Makam Agung Dan sebelum-sebelumnya Nah ini harus dibuka Gitu kan Kalau Maksudnya 1 triliun Kalau kemarin Ada 400 miliar Yang baru Cuman 8 miliar Kalau beli gede Ini 1 triliun Nah 1 triliun Sudah dapat prioritas Kejaksaan Agung Setidaknya kan Jaksa-jaksu terbaiknya Diturunkan Khusus untuk ini Dibagi Jangan semua dikuasai Sebenarnya kan Sekiranya Saya lebih tahu langsung Tapi sekiranya Nilai 1 triliun Ini harus dibuka Kalau Yang lain mah gampang-gampang lah Menurut saya Gitu kan Ya kalau cuman 85 miliar 400 miliar Walaupun itu tidak Pilihan lah Cuman yang di Makam Agung Ini jangan sampai Angat-angat tayayam Kan kemarin sempet Ketutup nih Oleh bentuk yang 400 Tertutup lagi Yang 85 miliar Saya kira Yang 1 triliun ini Harus dibuka Kalau tidak dibuka Nanti permainan 85 miliar Permainan 400 miliar Bisa mentok lagi Di Makam Agung Kalau Makam Agung Tidak diselesaikan Karena itu Puncak dibukanya itu Titik jarum dibukanya Beli kasus si Tanur ini Jadi tinggal dibuka siapa Kontak kepada siapa Terus Ya Kang Asep Soal uang 1 triliun ZR Tadi disampaikan Agjaksan Agung Masih ditanyakan Sampai saat ini Dan disebut ZR Perannya hanya mengenalkan Majelus Hakim Tanggapan Anda Terkait dengan keterangan Terakhir tadi Dari Kejaksan Agung Ya Kalimatnya yang pertama Kan jelas sekali Itu dari urusan perkara Sebelum-sebelumnya Kalau urusan perkara Sebelumnya Masa lupa Nah itu harus dikejar Ya saya bilang Ketika lupa itu Kan udah goal Nah tinggal dicari Ya Jejak digital Yang paling gampang itu Jejak digital Komunikasi Si Rikat Jarup ini Ya ketika komunikasi Kan sudah dibuka Tampang lah Udah lah Kalau terlalu jauh Misalkan Ya 5 tahun terakhir Atau 3 tahun terakhir Atau jangan-jangan Ya 2 tahun terakhir Yang saya pikir Metro juga sering memberitakan Untuk perkara menarik Nah ditanya aja Dua tahun Nggak mungkin lupa Maka itu saya bilang Sering saya katakan Di awal Yuk Kita antar si Rikat ini Ke LPSK Tapi ini harus membuka Aib yang lebih besar Artinya 1 triliun itu Permainan beberapa perkara Oke lah lupa Minimal 5 perkara menarik Masa nggak Buji Karena kewajiban Kejaksaan untuk membuka Dia boleh Makanya kuat diatur Keterangan Sangka Tendakwa hanya berlaku Bagi dirinya Makanya kewajiban Penyidik itu Jadi penyidikan Mencari Tindak pidana ini Dengan pulbuket Pengukuran barang bukti Dan alat bukti Ketika pengukuran Alat bukti Dalam barang bukti Salah tatunya Dengan tadi Jijak digital Dicari aja 5 perkara Masa kan Jadi HPnya dia Pasti ketemu kok Baik kita tunggu bersama ya Kang Asep Pendalaman dan juga Perkembangan yang akan Didalami oleh Kejaksaan Agung Untuk mengungkap secara Terang-benderang Kasus ini Terima kasih Sudah bergabung bersama kami Di Breaking News Metro TV Terima kasih